Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi hari ini dengan Anang nah hari ini saya mau menunjukkan bagaimana kita melakukan instalasi fitur multipath IO di Windows Server nah seperti kamu ketahui bahwa Windows Server itu bisa terkoneksi ke stand storage storage area network untuk mengambil disk ini biasanya kalau kita menggunakan server tersebut sebagai file server atau cluster server nah bagaimana cara melakukan instalasi multipath IO kita menggunakan server manager dashboard seperti biasa kemudian disini kita klik add tool and feature kita klik next kemudian di layar select installation type itu kita klik next aja kemudian di destination server pastikan sudah sesuai kemudian kita klik next nah kemudian di layar select server roles ini kita klik next aja nah kemudian di layar kita klik next aja nah kemudian di layar confirm installation selection itu kita klik install dia akan mulai melakukan instalasi multipath IO kamu bisa lihat disini progresnya ya sehingga nah kemudian di layar kita klik hai 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 nah instalasinya udah selesai saya bisa lihat disini instalasinya sukses Nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini buat kamu yang udah nonton videonya kalau bisa kasih like kemudian comment dan share videonya ke teman-teman kamu dan komisah klik link yang ada di description video ini untuk membaca artikel di blog saya dan juga pastikan kamu subscribe channel ini ya dan bunyikan belnya supaya kamu dapatkan notifikasi langsung di ponsel kamu Terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh